Dalam upaya memutus mata rantai COVID-19, pemerintah Kabupaten Probolinggo menutup semua pasar hewan untuk sementara waktu, Sabtu siang. Dampak dari tutupnya pasar ini, pedagang hewan mengaku mengeluh karena tidak dapat penghasilan. Terkonfirmasinya, tiga warga Kabupaten Probolinggo positif COVID-19, pemerintah setempat terus berupaya agar virus ini tidak meluas. Salah satunya adalah Pemkap Probolinggo menutup semua pasar hewan di wilayah ini, hingga waktu yang belum dipastikan. Untuk sementara waktu, aktivitas jual-beli hewan di tempat yang mengundang banyak orang ini ditiadakan. Pasar hewan dinilai kawasan paling rentan tersebarnya virus corona, karena selain banyak orang juga datang dari berbagai daerah. Penutupan aktivitas pasar ini dikeluhkan pedagang hewan karena mereka terancam tidak dapat penghasilan. Her, misalnya, salah satu pedagang hewan asal Python yang mengaku merugi akibat ditutupnya pasar hewan ini. Di saat transaksi hewan sepi, penghasilan menurun akibat corona, kini justru tidak dapat penghasilan. Bagaimana tangkapannya pasar sapi semua ditutup Pak? Di Probolinggo? Saya ingat, bagian dengan tegak-tegak, saya memang mengeluk ke piwan, Pak. Saya mencari penghasilan, benda, tenor, tanor, dan saya tidak melampau, Pak. Jual pun apa. Kenapa, maka tidak jual, Pak? Jual juga, Pak. Kepala pun. Maka sementara, ketika sebuah corona, Harap nanti, Pak, sebaiknya pasar ini, saya buka, boleh, Pak? Jangan kan hasil, modalnya pun sekarang habis buat kebutuhan sehari-hari Kini pedagang hewan hanya pasrah dan berharap wabah virus ini segera berakhir Dan bisa bekerja seperti semula Dari Probolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, Madura Channel melaporkan